Nah, itu dia kisah inspiratif dan mengharukan. Tapi Alhamdulillah ya, selama 10 tahun akhirnya dipertemukan oleh Initoxio. Hebatnya Initoxio, kapan-kapan undang, undang lagi. Nah, ini sekarang ada kisah inspiratif lainnya. Yang kali ini adalah seorang bapak-bapak yang pekerjaannya itu adalah memijat sapi selama 20 tahun. Coba bayangin, kalau misalkan kejatannya kurang kacang, Sapinya pasti bilang, Pak, kurang kencang. Pasangan pasulnya sudah datang. Tukang pijat? Iya. Laksanakan. Gimana? Bau. Baik, pai. Aduh, ya silahkan silahkan pak. Aduh, sini, ini saya laman dulu. Nah, sini. Maaf sebentar ya, ini saya agak... Cengklak tadi. Pak, ini saya tadi kecengklak pas joget. Cukup sudah. Gini. Bapak biasa mijit di mana, Pak? Di kota-kota. Di kota-kota? Di desa-desa. Oh, desa-desa. Ini bisa dipijit, Pak? Iya, bisa mungkin. Oh, bisa ya? Bapak biasa mijit, mijit apa? Mijit sapi itu. Ini mau tukang pijit sapi. Bukan orang. Emang saya mau. Saya, Pak Sule, kan nyuruhnya di tukang pijat. Nah, tukang pijat orang. Ini mau khusus sapi. Dia bilang begitu. Bentar, Sek. Pas dipijit. Saya mau tanya, Pak Sule. Pijat sama urut sama enggak? Pijat sama urut sama. Beda. Beda-bedanya di mana? Coba pijat belnya. Ting-tong. Urut belnya. Oh, enggak ada. Beda, beda, beda. Bukan ini. Tapi enggak apa-apa, biar ngobrol-ngobrol. Kalau mijit sapi, Pak, ya? Ya, mijit sapi, ya mijit orang. Oh, mijit orang. Mijit orang. Mijit sapi tapi orang. Iya. Mijit sapi tapi bentuknya. Nah, ini sapinya nyamperin. Apa? Saya mau kenalan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, berapa? Apa kabar, Pak Yasmudi? Sehat ya, Pak Yasmudi? Ya, alhamdulillah. Pak Yasmudi ya? Gimana? Namanya? Namanya? Iya. Namanya Pak Yasmudi? Pak Yasmudi. Mudi. Asli dari mana? Ini? Iya, orangnya selalu seri. Iya, iya selalu tersenyum. Luar biasa ya. Sudah berapa tahun memijit jadi tengah pijit sapi ini? Sudah 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun. Biasanya kalau pijit sapi itu apa yang dipijit, Pak? Ya, pertama ya kakinya dulu. Kakinya dulu? Emang kenapa sapi harus dipijit, Pak? Sapinya pinjang. Oh, sapinya pinjang. Kalau tidak bisa berdiri, dipijit. Kalau kadang-kadang ada sapi kan yang agak begitu tuh. Pak Yasmudi yang pijit. Ya. Kalau patah tulang, nggak bisa dipijit. Dipotong saja. Kalau operasinya banyak harganya. Bisa dipijit. Dipotong saja. Pak, ini bagaimana awalnya kok kepikiran untuk menjadi orang yang memijit sapi? Idenya dari mana? Saya dulu tukang pegawai gitu. Apa? Tukang pegawai. Tukang pegawai. Membaca gitu. Membaca? Iya. Lalu. Lalu? Yakin? Di lakoknya yang punya sawah. Yang punya sawah? Lalu keselio. Bapak dijerupin keselio? Keselio sini. Oh, keselio. Yang punya sawah? Keselio. Lalu saya pijitin. Sapinya? Sebuh. Oh, sapinya keselio? Ada orang sembuh? Punya sapi. Pintang. Cicu kumijitin. Maaf, Pak Sule. Ini bahasa Indonesia-nya agak terbata-bata. Karena biasa bahasa Korea. Biasanya bahasa... Biasa Jawa. Oh, biasa Jawa. Jauh, di asli Jawa. Jawa ini indi. Ngeresap bulan muntilan. Eh, ngeresap bulan salam, megelang. Oh, muat gelang. Salam, megelang. Wisadus. Ya. 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 Nah. Biasa minta capi, noro-ngora. Sampai jumpa di video selanjutnya.